Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel Saudara dan tibalah kita dalam sesi dialog bersama saya Wida Angreni Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai infeksi kandung kemih Seperti apa infeksi ini dan ternyata infeksi kandung kemih ini lebih berdampak Atau berpeluang besar mengenai wanita dibandingkan dengan pria Apa sebenarnya penyebabnya dan bagaimana gejalanya Sudah hadir di studio Kompas Sulsel pada pagi hari ini Ada dokter Melda Tesi dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Selamat pagi dokter Apa kabar dokter? Baik, terima kasih Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai infeksi kandung kemih Kalau dokter sendiri ini bertugasnya di mana dokter sehari-harinya? Ya, saya sehari-hari peguai negeri di rumah sakit dokter Tajudin Halit Makassar Oh baik, nah dokter kalau misalkan kita membahas infeksi kandung kemih Apalagi dalam waktu dekat ini katanya akan diperingati hari ginjal sedunia Dan tapi sebelum itu sebenarnya infeksi kandung kemih itu apa sebenarnya dokter? Infeksi saluran kemih ya sebenarnya itu merupakan suatu infeksi atau peradangan di semua saluran kemih Mulai dari ginjal sampai ke bawah ke yang namanya uretra Baik, tapi sebenarnya saluran kemih itu terletak di mana dan apa sebenarnya fungsi utama dari saluran kemih itu sendiri dokter? Saluran kemih itu mulai dari ginjal, habis ginjal ada dua, kiri kanan lalu menjadi ureter, kiri kanan juga Terus masuk berkumpul menjadi kandung kemih Kandung kemih itu letaknya di tengah, di perut bagian bawah, lalu keluar satu saluran namanya uretra Baik Ya itu fungsinya ya kita mulai dari fungsi ginjal bahwa ginjal itu fungsinya untuk mengeluarkan sat-sat sisa makanan Jadi kalau kita makan terutama protein itu hasil sisa-sisanya itu mesti dikeluarkan Nah salah satunya itu dikeluarkannya terutama ya lewat ginjal Juga kalau kita minum, kalau kita minum air sehari itu satu setengah liter, dua liter itu dikeluarkannya lewat ginjal dengan cara yang kita sebut sebagai urin atau air kencing Baik, tapi sebenarnya apa yang menjadi faktor-faktor orang bisa tiba-tiba infeksi kandung kemih atau saluran kemih ini dokter? Apa sebenarnya faktor-faktornya? Banyak ya, jadi faktornya ya itu bisa dari memang pola kebiasaan, kebersihan, menjaga saluran kemih itu kebersihannya seperti apa Faktor risiko lain misalnya ada orang-orang yang sering tahan kencing, malas minum, karena kalau minum nanti harus ke toilet Padahal dia orang kantoran, harus duduk di meja gitu lama, kalau sering-sering ke toilet kan nanti mengganggu pekerjaan Jadi tahan kencing aja, kurangi minum, nah itu faktor risiko Tapi terutama sih lebih dari kebersihan Kebersihan juga menjadi hal yang utama ya Tahan kencing biasanya ya karena malas nanti saja pipisnya Ini ternyata justru berdampak pada infeksi kandung kemih itu sendiri Tapi untuk infeksi kandung kemih ini dapat menyerang siapa saja sih dokter, laki-laki ataupun wanita seperti apanya? Keduanya bisa, tapi memang kalau melihat angka kejadiannya di seluruh dunia itu memang risiko pada wanita lebih besar dibandingkan pria Mengapa demikian wanita kemudian lebih besar berisiko untuk infeksi saluran kemih ini? Karena dari sisi letak saluran kemih wanita itu, yang uretra itu dari kandung kecing terus keluar Itu wanita lebih pendek dibandingkan pria Terus juga letaknya ujungnya itu lebih dekat ke arah saluran pencernaan, anus kita Sehingga yang saya bilang tadi, kalau kurang menjaga kebersihan Dan kadang-kadang seringkali itu kuman-kuman dari saluran pencernaan itulah yang masuk ke saluran kemih dan menyebabkan infeksi Baik, jadi justru dari saluran pencernaan bisa juga ya berinfeksi pada saluran kemih itu sendiri Tapi dokter wanita lebih berisiko Lalu sebenarnya apa dampak yang kemudian, apa bahaya dari infeksi saluran kandung kemih ini? Ya, kalau infeksinya cuman ringan, diobatin beberapa hari dengan antibiotik Misalnya terus minumnya cuman beberapa hari, tuntas, bisa sembuh Tapi ada juga kadang-kadang minumnya tidak teratur Atau dibiarin aja, tidak minum obat yang seperti yang disarankan oleh dokter Malah infeksinya jadi berulang atau menetap, kronis Dan itu efeknya akan, infeksinya akan menjadi lebih parah Dan bisa saja sampai masuk ke ginjal dan merusak ginjal itu sendiri Oke, jadi justru juga bisa dapat merusak ginjal Tapi kalau untuk orang-orang begitu Pada usia berapa saja nih yang paling rentan untuk terkena infeksi kandung kemih itu sendiri dokter? Usia yang kita sebut sebagai aktif secara reproduksi Jadi usia yang memang masih aktif secara seksual itu juga berisiko Karena biasanya dapatnya juga bisa dari hubungan seksual Orang tua juga seperti itu, perempuan, usia tua Itu biasanya juga risikonya lebih tinggi Karena misalnya pada orang tua itu menopaus gitu Kadar estrogen itu sudah sangat rendah Maka saluran kemih dan segala macam itu jadi kering dan rapuh dan gampang kena infeksi Oke, baik. Jadi usia produktif juga Justru berisiko ya untuk kemudian dapat berinfeksi pada kandung kemihnya itu sendiri Tapi sebenarnya dokter, kalau misalkan seseorang sudah terinfeksi di kandung kemihnya Gejala-gejala awal yang muncul itu seperti apa dokter? Biasanya kalau pada perempuan yang sering itu rasa selalu ingin berkemih Jadi selalu ada rangsangan untuk pengen kencing, pengen kencing Tapi kalau ke WC terus kencingnya cuma sedikit, netes, terus rasa nggak puas Terus balik lagi ke tempat kerjanya, ke mejanya Nggak lama rasanya kok masih pengen ke toilet, ke toilet lagi Itu yang paling kesin gejalanya seperti itu Atau kalau buang air kecil rasanya kayak panas, rasa kayak perih Di saluran kencingnya selama keluar air kencingnya itu juga salah satu gejalanya Baik, jadi gejalanya biasa ada yang sedikit-sedikit ke toilet Tapi adakah tahapan khususnya gitu Yang ini tahapan awal infeksinya sampai yang paling parah Seperti apa nih gejalanya dokter? Nah kalau gejalanya seperti tadi, biasanya itu infeksinya masih di kandung kemihnya Jadi masih terbatas pada kandung kemih Karena itu ada infeksi yang menyebabkan rangsangan Sehingga selalu rasa ingin berkemih Bila infeksinya tidak ditangani dan seperti saya bilang tadi Menjalar sampai ke ginjal, segala macam Atau memang infeksinya asal mulanya dari ginjal yang lebih atas Itu biasanya infeksinya gejalanya lebih berat Pasiennya, orangnya jadi demam tinggi, menggigil Terus nyeri di pinggang, seperti itu Baik, tapi kalau misalkan tidak segera dikonsultasikan Ataupun tidak segera diobati Ini dampak yang paling buruknya seperti apa nih dokter? Ya itu tadi infeksinya bisa menetap, bisa berulang, bisa menjadi lebih parah Justru bisa berulang? Mengapa demikian dokter? Bisa berulang kalau misalnya kumannya itu pengobatannya tidak tuntas Atau setelah infeksi sembuh diatasi ada perilaku atau yang beresiko untuk infeksi Kena lagi kuman yang baru Oh jadi justru bisa kembali lagi? Bisa lagi, ya Misalkan sudah sembuh, ternyata bisa terjadi lagi Kalau misalkan tidak menjaga kebersihan dan beberapa faktor lain yang harus dihindari Tapi untuk menjaga kebersihan sendiri ini khususnya di mana sih yang harus dijaga kebersihannya Untuk tidak sampai terkena infeksi kandung kemi ini Ya, kalau pada wanita itu paling sering Kalau kita buang air besar Cara membilasnya itu, itu diajarin jangan dari belakang ke depan Karena kita tahu di belakang itu saluran pencernaan Anus ya, kotoran Lalu kalau kita bilas itu kuman-kuman dari belakang bisa masuk ke depan Jadi bilasnya itu harus dari depan ke belakang Terus misalnya ada keputihan Itu harus berobat ke dokter Misalnya haid Jangan dibiarkan berlama-lama Oh justru pada saat menstruasi juga ini kebersihan harus dijaga Apakah termasuk pakaian dalam yang harus diganti berapa kali sehari dokter? Pokoknya begitu sudah cukup banyak harus ganti Jangan dibiarkan males atau tidak sempat Jangan harus diganti Minimal berapa kali harus diganti? Pakaian dalam Tergantung dari berapa banyak height dari darah dari menstruasinya itu Tapi kalau misalkan tidak sedang menstruasi dokter? Kalau itu ya kita lihat saja Kalau memang orang yang sering keputihan ya harus ganti Oh baik, jadi yang sering keputihan juga ini justru berbahaya ya dokter Apakah kondisi pakaian dalam ini harus tetap kering atau seperti apa? Tetap kering Dan ini mungkin harus dilakukan? Dilakukan supaya mencegah Mencegah Jangan sampai kena infeksi keluruan kemur Tapi kalau misalkan pada saat proses ingin tidur begitu apakah juga sebelum tidur harus berganti pakaian dalam atau seperti apa? Tergantung kalau memang kita rasa kotor ya harus ganti Terus kencing ya jadi jangan menahan kencing sampai pagi Iya kan biasanya kalau tidur Tiduran Ketiduran tidak bangun kemudian pagi baru Baru kencing Baru kencing Itu juga berbahaya ya Namanya juga menahan kencing Karena dengan kencing itu sebenarnya minum air lalu kencing banyak itu sebenarnya seperti membilas kuman-kuman itu saluran kemi itu lebih lancar Oke Jadi jangan ditahan Jangan tahan kencing ya Kalau sudah ada rasa ingin buang air kecil langsung segera? Iya sebaiknya segera Sebaiknya segera Oke Saudara kita akan melanjutkan perbincangan ini apa sebenarnya langkah yang harus dilakukan Dan bagaimana pengobatannya untuk infeksi saluran kemi ini Kita akan kembali usai kita berikut ini